Banyak banget yang bilang, sering merasa kayak diawasin oleh mata di lukisan ini Kayak kemanapun mereka jalan, mata itu ngikutin Hai guys, udah kayak penyihir belum penampilan gue hari ini? Sebenernya gak sengaja sih, gara-gara dingin, jadi gue tutup pake hoodie aja Oh ya, kalo subscriber seruang gelap sampai 50 ribu, nanti gue bakal bagiin hoodie untuk beberapa subscriber setia Dan kasih gue ide juga gimana cara milihnya dan pengennya bikin konten khusus apa nih? Ayo bantu ruang gelap buat naikin sub sampai ke 50 ribu Oke, hari ini kita agak istirahat dulu dari kasus-kasus yang brutal Hari ini mari kita bahas misteri dan asal-usul Menara Boska Apa itu Menara Boska? Dimana Menara Boska adanya? Observatorium Boska adalah observatorium tertua di Indonesia yang ada di Lembang, Bandung Pada tahun 1923, Perhimpunan Bintang Hindia Belanda atau NISV Dengan dukungan dana dari Karel Albert Rudolf Boska Atau di video ini kita sebut dengan Tuan Boska Membangun sebuah tempat peneropongan bintang untuk rakyat Bandung dan sekitarnya Supaya bisa menikmati dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan astronomi Tapi setelah Tuan Boska meninggal di tahun 1928 dan saat Indonesia merdeka di tahun 1945 Kepemilikan observatorium ini ditindahkan menjadi hak milik Institut Teknologi Bandung atau ITB Kontribusi Tuan Boska untuk Indonesia akhirnya dikenal oleh banyak masyarakat Bandung Dan selain mewarisi observatorium Boska Tuan Boska juga dulunya seorang pengusaha teh yang terkenal di Bandung Dan sampai sekarang warisannya masih tumbuh Selain dijadikan tempat pembelajaran Keindahan observatorium Boska juga beberapa kali dijadikan lokasi syuting film Kalau kalian ingat, Museum Boska juga ada di dalam film Petualangan Syarina di tahun 2000an Dan di tahun 2022 ini, lagi-lagi menara Boska masuk dalam film Tebak film apa? Iya, film pengabdi setan 2, Communion So, Ruang Gelap tertarik untuk membahas asal-usul dan beberapa misteri terkait bangunan observatorium Boska Langsung aja kita bahas, welcome to Ruang Gelap Kalau ada yang bingung, apa sih kaitannya film pengabdi setan 2 dengan Museum Boska? Jawabannya, hmm, nggak ada Museum Boska tidak pernah dijadikan tempat pemujaan setan Bagi kalian yang baru tahu tentang observatorium Boska Dan kenapa Pak Joko Anwar memilih observatorium Boska Mari kita sama-sama mengenal lebih jauh tentang sejarah observatorium Boska Sebenarnya, awal mula Tuan Boska pertama kali datang di Indonesia Cuman ingin berbimis teh aja guys Karena Tuan Boska adalah salah satu anak petani di Belanda Tuan Boska kecil sampai dewasa lebih banyak diasuh oleh pamannya Yang juga mengajarinya tentang seluk-beluk pertanian serta perkebunan Hingga berusia 21 tahun, Tuan Boska nggak cuma mempelajari tentang berkebun Tapi juga pernah bagang di sebuah perusahaan pertanian milik pamannya sebagai administrator Dalam waktu 9 tahun, Tuan Boska berhasil membuat dan mengelola usaha kebun teh Dan menurut sumber yang gue baca, Tuan Boska menjadi salah satu investor terbesar Yang menyumbang dana untuk mendirikan kota Bandung Nah, jasanya di Bandung nggak cuma mendirikan observatorium Boska dan perkebunan teh Malabar aja Beliau juga salah satu pendiri ITB Sebenarnya jasa beliau untuk kota Bandung ini banyak banget guys Di antaranya menyumbang untuk gedung Merdeka Bandung Hingga donatur terbesar konferensi Asia Afrika di tahun 1955 Tapi memang peninggalannya yang paling terkenal adalah observatorium Boska dan perkebunan teh Malabar Di balik megahnya observatorium Boska, di sebelah bangunan ini ada sebuah makam indah yang mewah Milik siapa? Milik Tuan Boska Pasti banyak yang mikir nih, kenapa Tuan Boska nggak dimakamkan di Belanda Jawabannya simple, Tuan Boska jatuh cinta dengan Bandung Sampai dia sendiri berpesan kalau meninggal dia ingin dimakamkan di tanah Bandung Ingin dikebumikan kembali ke Indonesia Cinta banget dengan Indonesia Nggak cuma itu, beliau juga berpesan supaya kenang-kenangan dan juga jasa-jasanya Tetap bisa dinikmati oleh generasi Indonesia selanjutnya Menurut masyarakat sekitar, makam Tuan Boska sangat istimewa Karena bentuk atapnya itu seperti kubah Mirip dengan topi yang biasa dipakai Tuan Boska waktu masih hidup Sebelum beliau meninggal, beliau juga berpesan untuk Jangan menebang pohon teh yang ada di sekitar observatorium Boska Karena pohon-pohon teh ini dipercaya bisa menghasilkan kualitas teh terbaik Dan juga supaya bibit-bibitnya bisa diambil dan ditanam lagi ke tanah lain Salud banget dengan pemikiran beliau yang masih memikirkan orang lain bahkan sebelum meninggal Nah, dibalik indahnya Boska Masyarakat sekitar juga percaya ada beberapa kisah mistis Salah satu mitos paling terkenal adalah sosok penunggu di salah satu pohon teh besar yang ada di observatorium Boska Menurut warga sekitar, pohon ini dihuni oleh sesosok sesepuh Nah, sosok sesepuh ini katanya dulu pernah bekerja dengan Tuan Boska sebagai seorang buruh tani Pernah ada orang yang mengajak ngobrol sesosok sesepuh ini Berdasarkan keterangan sosok ini, Tuan Boska adalah orang yang sangat dihormati dan disayangi oleh warga Bandung Karena orangnya baik, sopan, dan juga cukup pendiam Waktu Tuan Boska meninggal, masyarakat Bandung dan sekitar sampai meneteskan air mata Karena mereka semua sangat menyayangi sosok Tuan Boska Ada juga mitos yang beredar kalau ada sesosok makhluk yang menyerupai Tuan Boska Masih sering berkeliaran dan menampakkan diri di sekitar observatorium ini Selama tinggal di Indonesia, Tuan Boska punya rumah kecil Jaraknya nggak jauh dari observatorium Rumahnya diberi nama Rumah Tinggal Boska Rumah Tinggal Boska berdiri sejak awal tahun 1896 Seperti yang gue bilang di awal video Sebenarnya Tuan Boska datang ke Indonesia itu cuma mau berbisnis Bukan untuk waktu yang lama Cuma waktu melihat masih ada banyak warga Bandung yang belum mendapatkan pendidikan layak Tuan Boska stay lebih lama di Bandung dan mengeluarkan uang tabungannya sendiri Untuk membangun observatorium Boska Supaya masyarakat bisa meneropong dan mempelajari tentang bintang Inilah kenapa alasan Rumah Tinggal Boska umurnya jauh lebih tua daripada observatorium Boska Di dalam Rumah Tinggal Boska ada satu lukisan misterius Tuan Boska semasa hidupnya memang punya banyak banget lukisan karena beliau suka dengan seni Tapi ada satu lukisan spesial yang terletak di dekat bagian belakang halaman rumahnya Menurut para warga yang berkunjung ke Rumah Tinggal Boska Banyak banget yang bilang sering merasa kayak diawasin oleh mata di lukisan ini Kayak kemanapun mereka jalan, mata itu ngikutin Kalau ngomongin soal rumah tua, biasanya nih kebanyakan pasti ada ruang bawah tanah atau rubana Apalagi mengingat Tuan Boska adalah orang Belanda Jadi wajar kalau di bawah rumah tinggalnya ada basement, ada ruang bawah tanah Tujuan awal ruangan ini sebenarnya untuk bersembunyi kalau-kalau aja diserang atau ada perang Tapi semenjak Tuan Boska meninggal, ruang bawah tanah di rumah tinggalnya gak pernah dibuka dan selalu terkunci Katanya sih sengaja, karena di dalam situ masih ada banyak perabotan asli milik Tuan Boska Nah, beberapa pengunjung yang berkesempatan untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah ini Bilang mereka pernah melihat ada meja biliar dan juga beberapa perabotan asli Cuman karena kondisinya yang kurang terawat, jarang kena matahari dan gak ada yang meninggali Wajar dong kalau ruangan ini seram Beda ya dengan ruangan bawah tanah yang selalu dibersihkan dan juga selalu dikunjungi Bisa dibilang ruang bawah tanahnya terbengkalai, jadi double seram Waktu Tuan Boska masih hidup, katanya ruang bawah tanah ini dipakai untuk tempat bersantai dan juga sebagai gudang Dan itu dia guys, asal-usul serta beberapa misteri tentang bangunan Boska Jujur, gue juga baru tahu tentang Observatorium Boska Waktu nonton Pengabdi Setan 2, gue cuman mikir, wah bangunannya ini dimana ya? Kayak antah-berantah Oh ternyata Begini asal mula dan sejarahnya Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga follow Instagram kita disini dan TikTok gue disini Thank you so much atas semua super yang sudah kalian berikan, lebih dan kurang gue mohon maaf And I'll see you guys very-very soon in the next video Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive Sub indo by broth3rmax